Selamat pagi Pertama-tama perkenalkan nama saya Antonius Bunga NIM 230-30-111 Gelas C Semester 2 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kulitik Universitas Musa Cindana Bupang 2021 Kali ini saya akan membuat video Menjelaskan 4 tokoh-tokoh utama Dalam teori sosiologi klasik Dan video ini saya Kerja untuk memenuhi Tugas ujian akhir semester Matakuliah teori sosiologi klasik Kita langsung dalam Penjelasannya Yang pertama Agus Comte Agus Comte adalah Seorang filsuf yang terlahir Pada 19 Januari Tahun 1798 Di Perancis Ia dikenal sebagai Seorang pertama kali menyelamatkan istilah sosiologi Meskipun pada era ini Sosiologi belum ditemukan metodologis Sebelum ilmu pengetahuan yang pas Akan tetapi Yang pasti berkat Comte Inilah sosiologi dianggap sebagai Ilmu pengetahuan yang akhirnya Ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi Sebagai pencetus konsep sosiologi Comte Mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu positif Yang artinya Sosiologi bekerja dan mempelajari gejala-gejala sosial Dalam masyarakat melandaskan pada logika rasional dan ilmiah Menurut Agus Comte Yang menjadilah terimia adalah Positifisme yang naturalistik Deterministik Reaksi terhadap kepercayaan Akan apa yang disebut sebagai Kemajuan Timbul reaksi terhadap Pengertian mengenai perkembangan Yang telah menjadi mitos Yang mengucap segala-galanya Konsep-konsep menurut Agus Comte Yaitu terhadap metodologis tahap metafisik Yang merupakan perkembangan dari tahap pertama dan ketiga adalah Tahap positif yang tahap terakhir dari perkembangan manusia Teori-teori yang dikemukakan oleh Comte Dari sekian banyak jumlahnya Salah satunya Ialah tentang perkembangan manusia Yang menurut Comte Perkembangan manusia Ini melalui fase tiga tahap Antara lain ialah metodologis, metafisik, dan positif Berkatnya pula tak alekan dengan Junukan sebagai aliran positifisme Yang kedua Karl Marx Karl Marx adalah salah satu pakat Yang diperkenalkan sebagai ahli sosiologi Dan pemikirannya Meliputi beragam hal Misalnya saja tentang ekonomi Sejarawan, politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner Marx dilahirkan pada 5 Mei tahun 1818 Yang bertempat di Jerman Marx tidak secara eksplisif Mendefinisikan sosiologi Tetapi dalam De Komunis Manifisto Dirinya meyakini bahwa Masyarakat proletar perlu Dibebaskan dari sistem kapitalis Yang menjadilah terimia menurut Karl Marx Mengubah paham kapitalis menjadi paham komunis Dalam pemikirannya tentang sosiologi Banyak menulis Keterkaitan manusia dengan kapitalisme Yang malamak disebut Perihal konflik dalam masyarakat Dengan melibatkan Aturan kaum berjuis dan proletar Masalah ini Tak lupu darikasnya Tentang sosialisme Yang dianggap sebagai bagian paling sempurna Dalam sistem pemerintah Konsep-konsep menurut Karl Marx Yaitu Konsep materialis Yang diterapkan pada Perubahan sosial budaya ekonomi Dan ada pun untuk kritik keras Dalam teori yang dikembangkan oleh Karl Marx Inilah proposisi melihat Masyarakat dalam segi ekonomi Semata Bukan melihat dalam beragam hal ini Di lingkungan sosial manusia Yang ketiga Menurut Max Weber Max Weber adalah Salah satu pakar sosiologi klasik Yang dikenaluan sebagai Penemuan imun meteorologi Kajian sosiologi secara nyata Weber terlahir di Jerman Pada 21 April tahun 1864 Selain dikenal dalam Kelangan ilmu sosiologi Ia pula dikenal dalam Disiplin ilmu administrasi negara modern Menurut Max Weber Sosiologi berlaku sebagai Studi yang meninja tindakan sosial Guna menjelaskan hubungan Sebab akibat dari fenomena sosial tertentu Konsep-konsep menurut Max Weber Yaitu Konsep birokrasi yang artinya Tipe ideal birokrasi Yang rasional dilakukan dalam Cara-cara memiliki makna Dan Rendasan teori yang menurut Max Weber Yaitu Individu manusia dalam masyarakat Merupakan aktor kreatif Dan Realitas sosial bukan merupakan alat Berhubung dalam masyarakat Yang keempat Herbert Spencer Dalam sudut pandang Spencer Sosiologi merupakan ilmu yang Menghormati susunan dan proses Sosial sebagai sebuah sistem Rendasan teori menurut Herbert Spencer adalah Teori evolusi sosial Universal Dan perkembangan masyarakat Dan kebudayaan Melalui tingkat-tingkat evolusi Yang sama dengan Membedakan antara Pertumbuhan Budaya dan perkembangan Dan konsep-konsep menurut Herbert Spencer adalah Masyarakat Menangani perubahan Atau Evolusi Karena Para dasarnya Masyarakat bersifat Dinamis Yang berarti Tidak diam Seiring dengan Perkembangan saman Yang pasti akan Mengalami perubahan Sebagai ilmu pengetahuan Muni Sosiologi memiliki Ciri utama Yaitu Satu Empiris Sebagai ilmu pengetahuan Sosiologi Didasarkan pada Realitas sebagai Sosial yang terjadi Di lapangan Dan tidak bersifat spekulatif Kedua Teoretis Selalu berusaha Menyusun abstraksi Berupa kesimpulan Mengenai Hubungan sebab Akibat Dari gejala Sosial Yang diteliti Berdasarkan Hasil pengamatan Empiris Yang ketiga Kumulatif Dalam perkembangan Argumen Terkait Satu fenomena Tentu Harus dilandaskan Pada Kumpulan teori Yang sudah tercipta Sebelumnya Dan yang terakhir Non etis Sosiologi Ada tidak Untuk menilai Baik dan buruk Suatu permasalahan Melainkan Pada penjelasan Logis Terkait Dari belakang Terjadinya Suatu fenomena Yang tertentu Selain Keempat Ciri utama Di atas Sosiologi Memiliki jumlah teori Yang berbeda Dengan Teori Sosial Lainnya Hal ini Membedakan Adalah Teori Sosial Berfokus Pada Komentar Masyarakat Serta memiliki tujuan Yang secara Intensif Ke arah Politik Teori berasal dari Seperangkat Gagasan Hipotesis Argumen Atau paradigma Yang menganalisis Fenomena sosial Dan hal ini Berbanding Terbalik Dengan Teori Sosiologi Yang berupa Memahami Masyarakat Tempat Menganci Pada Konsep Pada Konsep Baik Atau Benar Tersusun Dari Proposisi Astrak Dan dapat Diuji Tentang Masyarakat Sekian Hasil Penjelasan Saya Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Dan Saya harap Dalam Video ini Semoga Berikan Banyak Komentar Karena Di video Ini Saya Belum Melengkapi Untuk Menjelaskan Epator Dalam Sosiologi Klasik Oleh Karena Itulah Waktunya Kesempatan Saya Sudah Menjelaskan Secara Pemahaman Saya Yang Sudah Tersusun Dalam Slide Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Sekian Dan Terima Kasih